Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masih semangat ya. Kali ini saya akan membawakan topik tentang connection load balancing dengan mikrotik. Nama saya Ahmad Pardiansyah, saya dari Garda Lintas Cakrawala, JLC Networks. Agenda yang akan kita bahas sore ini adalah pertama introduction, kemudian saya akan bahas basic tentang connection dan routing, kemudian load balancing teknik, disini kita akan pakai PCC per connection classifier, kemudian kita akan bahas beberapa isu dan rekomendasi ketika kita menggunakan load balancing. Tentu saja nanti pada akhirnya akan ada pertanyaan dan jawaban. Tentang JLC sendiri, kita basisnya di Bandung, area kita training ati consulting, kita mikrotik certified training partner dan konsultan, dan juga kita menyediakan beberapa perangkat juga. Mengenai saya sendiri, basisnya di Bandung, pengguna Linux dari tahun 1999, certified trainer untuk mikrotik courses, sebelumnya pernah kerja di telekomunikasi, jadi sisa admin juga, programmer juga, dan sekarang mengajar di Telkom Universiti Bandung. Untuk info lebih lanjut ada di sana ya, di LinkedIn, Anda bisa connect dengan saya. Tentang Telkom Universiti sendiri, itu ada di Bandung Pak, namanya IT Telkom, Institut Teknologi Telkom, sebelumnya lagi namanya Sekolah Tinggi Teknologi Telkom. Terletak di selatan Bandung, ada tujuh fakultas, 27 program studi, dan area studinya mulai dari teknik sampai di manajemen. 650 akademik staff, administrasi, dan sekarang total student mungkin sudah lebih dari 20 ribu. Dan di sana kita menjalankan mikrotik akademi sejak tahun 2013, ini kita masukkan ke kurikulum sekolah, dan pada akhir semester, mahasiswa yang berprestasi akan diberikan kesempatan untuk ujian sertifikasi mikrotik. Baik, sekarang kita langsung saja ke topik. Kita bahas dulu connection dan routing. Ini dua hal yang berdasar ketika kita bicara tentang load balancing. Nah, kenapa saya harus belajar load balancing ya? Anda kalau klik di website, di Google, Anda klik load balancing tutorial mikrotik banyak banget ya. Setuju ya? Kenapa saya harus bahas ya? Sudah ada website-nya banyak, sudah ada tutorial banyak, banyak videonya juga ada, kenapa ya harus dibahas ya? Harusnya kita sebagai pembaca, menurut saya perlu tanya lagi, kita beneran ngerti enggak sih dengan yang ditulis itu? Kita tanya lagi, apakah si penulis itu benar-benar ngerti apa yang dia tulis? Terus apakah yang ada di website itu bisa di implementasikan dengan di tempat kita enggak? Saya punya contoh kasusnya nih Pak. Nah, di ini. Zaman dulu waktu saya kuliah itu susah sekali kita cari informasi. Betul ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang zaman dulu, yang kuliahnya tahun 90-an. Sekarang itu bukan susahnya informasi, tetapi overloaded, information overloaded. Jadi banyak sekali informasi, kita klik aja di Google, pasti keluar semua. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah, ini sesuai dengan saya apa enggak? Ya, Bapak bisa lihat di situ ya. Beberapa email yang ke saya, Ahmad, saya punya masalah ini. Kita punya dua upstream ISP, kita ikuti tutorial dari website Anu gitu ya, tapi enggak bisa jalan. Ya, itu lihat di sana yang warna hitam, sama juga yang itu tadi bahasa Inggris ya. Terus, yang orang Indonesia juga ada. Saya sudah ikuti tutorial di sini, dari sini, tapi enggak bisa jalan, doesn't work. Ya, salah siapa ini? Ya, paling tidak dengan, saya mencoba dengan adanya, dengan topik ini, kita mencoba seperti apa sih sebenarnya load balancing itu. Gitu ya. Ya, bisa jadi karena berbeda environment, ya kan, karena beda, beda setting, beda kebutuhan gitu ya. Nah, ketika kita baca tutorial dari internet, belum tentu itu sama dengan kita kan. Ya, maka dari itu, kita sendiri, perlu tahu sebenarnya tutorial itu ngapain aja sih. Bukan hanya, oh itu ada komennya, kita langsung tekan saja, kita copy, paste, hajar gitu. Ya, hasilnya begini. Tuh. Ya, apakah trainer ini udah pernah coba? Udah gitu kan ditanya. Tapi belum berhasil gitu. Ya. Oke, kita bahas dulu, apa itu traffic load balancing? Ya, itu adalah sebuah proses untuk forward traffic ke beberapa link. Biasanya link upstream. Ya, kita misalkan punya router ini di kantor kita atau sekolah kita, kita punya ISP 1, punya ISP 2. Ya, ISP Anda bisa ganti dengan speedy, dengan indie home, dengan MNC, terserah ya. Jadi, saya sebut di sini ISP 1, ISP 2. Oke. ISP 1 Anda pakai ether 5, ISP 2 Anda pakai ether 6. Ya, boleh. Nah, diaplikasikan di router dan keuntungannya adalah kita bisa increase utilisasi. Ini tidak sama dengan file over. Jadi file over itu satu putus kita bisa pindah. Tapi kalau load balancing dua-duanya nyala. Ya, tentu saja kalau kita load balancing ya pasti file over kan. Oke, sampai sini bisa mengikuti ya. Oh ya, di sini kita juga akan ada live demo pak. Anda bisa ikut ya. Saya tunjukkan dulu ini. Saya akan login ke punya saya. Oke, di sini ada router ya. Nah, ini saya siapkan router. Jadi, bapak ibu sekalian yang punya gadget ya, silakan connect ya. Di sini saya buat sebuah access point. Di sini saya pakai ini, hub hub AC ya. Ini yang paling bagus. di sini ya. Ini yang paling bagus ini ya. Dan SSID-nya saya buat Moom ID load balancing 2 gigahertz dan Moom ID load balancing 5 gigahertz. Silakan ya. Bagi yang sudah connect, di sini tidak perlu pakai tidak perlu pakai password, Anda langsung bisa connect. Oke, saya akan lihat di registration list, baru ada 5 orang yang connect. silakan Anda pilih. Di situ sudah ada DHCP. Sekali lagi, wah ini sudah tambah banyak ya. Anda bisa lihat sendiri, ini live Pak ya. Live. Barangnya ada di depan ini. Kalau Anda tidak percaya itu mikrotik, silakan datang ke sini. Oke, sudah ya. Silakan, Anda berpartisipasi, ya biar Anda tahu seperti apa load balancing itu. Oke. Oke, saya biarkan saja. Mudah-mudahan Anda tetap connect ya ke sana. Kita teruskan ini topiknya. Nah, setelah kita tahu fungsi load balancing, kita perlu tahu apa itu connection. Nah, ini kadang-kadang saya lihat itu orang-orang sudah setting macam-macam ya. VRRP, setting hotspot, capsman, yang BGP, segala macam, yang rumit-rumit itu. Tapi kadang-kadang yang saya lihat, mahasiswa maupun orang yang datang training ke saya, kadang hal-hal basic itu juga banyak yang miss. Sama juga yang, ini masukkan juga untuk Pak Valens dan teman-teman, yang tadi saya lihat tadi malam itu pertanyaan-pertanyaan itu levelnya level atas, advance, BGP, OSPF. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang basic justru tidak dijawab sama peserta. saya kadang perlu kurang tahu ya, itu kenapa ya. Jadi justru yang basicnya itu yang miss. Padahal pertanyaan BGP itu bisa dijawab semua tadi malam, Olimpiade Jaringan. Kita bahas apa itu connection. Jadi ketika Anda akses ke server, Anda akan buat sebuah koneksi. Connection bahasa Inggrisnya. Nah, connection ini diidentifikasikan dengan set of IP addresses. Jadi setting, apa sih namanya, matching ya, atau pair, atau pasangan IP address, source, dan destination bersama dengan portnya. Nah, connection itu, connection itu bisa dilihat di sini. Ya, IP, firewall, connection. Nah, lihatnya di sini nih. Firewall, connection. Nah, di sini ada banyak ya. Ada 286 items. Jadi, salah satu feature di kernel Linux adalah connection tracking. Jadi, kernel Linux itu dia bisa mampu identifikasi. sekarang ini yang lagi koneksi siapa sih? Kan gitu. Nah, ini ya, Anda bisa lihat ada source address, ada destination address berserta dengan port-portnya ya. Ini ada yang port access 137 berarti Samba ini ya. Ada yang lagi DNS query di sini ya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, itu tadi tentang connection. Nah, selanjutnya. Connection itu bisa single, bisa multiple. Nah, ini adalah contoh sebuah website yang mempunyai single connection. Ya, silakan Anda buka test.glcnetworks.com Ya, saya buka. Saya klik. Saya dapat IP address ini sama? Sama Bapak Ibu sekalian yang sudah coba? Coba buka ini Anda, website ini di tempat Anda. Ya, jadi website ini ya sederhana saja ya. Dia memberitahu IP Andra adalah sekian ya. Jadi 222.165.216.109 itu adalah IP publik yang saya pakai ketika mengakses server ini. Test.glcnetworks.com Oke, Sama ya? Ini dari tadi kok enggak ada yang jawab nih. Sama ya? Sama? Sama? Sama. Oke, ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Tapi, ada juga website yang multiple connection. Jadi, kita buka satu website, Pak, objeknya di sana ngambil dari macam-macam. Nah, gitu. Contohnya apa? Tidak usah jauh-jauh. Mikrotik.com Coba buka. Mikrotik.com Ya kan? Nah, kebuka ya? Nah, tahunnya dari mana? Lihatnya di tools, developer tools. Kita bisa lihat di sini sources. Nah, jadi website ini Bapak-Ibu sekalian ngambil komponen dari website yang lain. Jelas ya? Jadi, kalau website yang tes tadi ini cuma satu saja. Dia akses. Jadi, Anda hanya buka satu koneksi. Nah, tapi kalau buka website yang ini, Anda buka multiple connection. Kenapa? Karena objek yang ada di dalamnya itu tersebar di beberapa web server. Ya, ini buktinya. Kalau Anda klik network, nah, nanti dia akan lihat seperti apa koneksi network yang Anda lakukan. Ya, jadi kalau dia gambarkan seperti ini apa ya? Anda buka satu, ya, begitu website-nya muncul, nanti dia akan ambil fetch data dari yang lain. Tapi tetap dianggap ini sebuah satu session. Ya, sampai sini bisa ikuti ya. Karena ini, ini adalah konsep dasar dari connection. Kalau Anda tidak bisa ikuti, babar, 14. Bercuma saja bikin load balancing. Paling nanti ya, komplein lagi kayak email tadi. Lanjut. Nah, sekarang yang ada konsep berikutnya adalah routing dan forwarding. Jadi, routing, forwarding adalah proses untuk memforward paket dari input interface ke output interface. input interface di sini berarti adalah wireless. Output interface ether 5 kalau di sini ya. Karena saya akan koneksi ke internet menggunakan kabel. Kabel ini. karena kita menggunakan private IP, maka nanti di sana akan ada sebuah proses NAT di sini. Untuk mengecek publik IP, kita bisa ke website test.jelsynetworks.com seperti ini. Kita bisa akses, kemudian kita bisa tahu IP publik kita. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, sekarang kan kita punya dua koneksi ini. Bisa enggak kita adjust? Bisa. Caranya bagaimana? Kita pakai bantuan firewall mangle. Jadi, paket itu sebelum dia masuk ke table routing, namanya juga pre-routing pre-routing. Jadi, pre itu kan sebelum. Sebelum dia baca routing table, paketnya itu ditandai. Tandai pakai apa? Pakai namanya fasilitas mangle. Jadi, dari sini kita akan coba untuk men-redirect pesan tadi ke sebelah sini. Oke, kita akan coba. Jadi, yang kita lakukan adalah IP firewall mangle. Kita akan cek di sini via ESP2. Jadi, yang pertama pre-routing input interface-nya adalah ether1, ini adalah saya. Kita copy. Nah, nanti action-nya adalah mark routing via ESP2. Oke, ini belum ke Anda, ke saya dulu. Ini saya tinggal copy saja daripada repot bikin lagi kan. Nah, tetapi input interface-nya adalah bridge well-an. Nah, kenapa bridge well-an? Karena di sini kan ada dua well-an, saya gabungin dari satu di bridge. Jadi, kalau input interface-nya adalah bridge, saya marking. Oke, di sini sudah ada dua. Nah, kalau sudah bagaimana? Nah, kita buat routing-nya. Jadi, di sini ada tabel routing. Oke, status connected. Jadi, di sini ada ether 6. Ether 6. Yang 2. Nah, di sini sudah kita buat sebuah routing yang baru. Kita buat, jadi kalau mau ke mana-mana, ini kan ada default gateway juga. Gateway-nya ke sini, ether 6. Dan routing mark-nya via ISP2. Jadi, saya akan lempar ke gateway ini, kalau paket tersebut mempunyai marking ISP2. Kita sudah setting, dan ini sudah selesai. Kita lihat hasilnya, test.glcnetworks.com. IP-nya berubah ya? Betul? Betul? IP-nya dengan sama dengan depan? Ya, coba di test. Ya, coba buka test.glcnetworks.com. IP-nya harus ada yang di depan ya, 103.7.226.214. Ini IP publik beneran pak? Jadi, kalau Anda browsing IP-nya itu. Benar? Sudah? Oke. Nah, itu sudah salah satu cara bagaimana kita merubah traffic dari ISP1 ke ISP2. Kita menggunakan fasilitas mangle, dan yang kedua kita harus bikin entry di routing table. lanjut. kalau kita mau bikin lewat ISP1 lagi bagaimana? Gampang, sama saja. Kita bikin mangle, kemudian kita bikin lagi entry di routing table. Kalau begitu entry-nya sama, sama-sama default gateway, default routing, default routing kan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tidak apa-apa sama, tidak apa-apa. Dua-duanya bisa aktif, bisa. Yang dibedakan apanya? Markingnya. Sudah? Sudah. Terus kita bahas load balancing teknik. Jadi, kita sudah tahu connection, kita sudah tahu cara mau lewat ISP1, cara lewat ISP2. Caranya pakai mangle. Ini basic. Sekarang kita belajar tekniknya untuk load balancing. Tadi kan belum load balancing, saya cuma lewat belok kiri, sana yang satu lewat kanan, kan gitu ya, ISP1, ISP2. Ya kan? Sekarang kita coba load balancing, tekniknya apa saja sih? Seperti ini. Ada macam-macam teknik di mikrotik untuk load balancing, diantaranya firewall marking, ECMP, PCC, and teknik, bonding, OSPF, dan BGP. Nah yang kita pakai di sini adalah PCC, per connection queue. Berarti kita nanti akan membuat load balancing berdasarkan connection yang kita buat. Jadi connection pertama lewat sini, connection pertama lewat sana. Bisa. Itu namanya PCC. applying PCC. PCC sendiri itu adalah mangle. Tadi kita sudah tahu mangle kita buat seperti apa. Jadi entry di routing table yang sudah kita buat tidak perlu dirubah. Yang kita buat adalah sebuah rule mangle yang baru yang nanti akan bekerja untuk membuat load balancing connection. Caranya gimana? Ini saya buat. Aduh ini kok rada hang ya. Dari tadi digeser-geser aku tidak mau. Firewall Aduh digeser urutannya. Ya ini saya matikan dulu. Kita kita buat saja ini ya. PCC 2.0 via ESP1. Jadi caranya gimana? Gampang. Pre-routing nanti input interface adalah bridge will on. Nah disini ya di advance disini. Di menu advance. Per connection classifier. Kita bisa buat kita jadi classifier itu apa sih? Artinya classifier itu artinya pembeda. Gimana caranya kita membedakan load balancing ini berdasarkan koneksi. Kita bisa menggunakan dua buah IP addressnya yaitu matching antara sorry gabungan antara IP address destination dan source atau cuma berdasarkan destination address saja atau apa. Coba kita buat both addresses kemudian action ESP1 Jadi disini kita setting PCC per connection classifier oke kemudian disini ada titik dua dua itu artinya adalah dua upstream yang kita punya dan ini adalah koneksi kan nol ya nol dan satu nanti oke kita cek kemudian yang di bawah juga sama ya both addresses dua koneksi nanti ini koneksi nomor ke satu tadi kan nol ya nah cuma actionnya kita buat dia ESP2 ya oke silahkan Bapak Ibu coba membuka tes tes.dlcnetworks.com Anda dapat yang mana ini adalah ISP2 ya 103 siapa yang dapat ISP2 angkat tangan enggak ada yang dapat ISP1 siapa oke anda ISP1 oke yang dapat ISP2 siapa ini enggak ada yang ngetes ya ha enggak bisa konek oh berarti interferencenya gede banget disini ya ya abis gimana ya ya ini barangnya yang ini loh pak ya oh ya 5 GHz jalan-jalan ya oke saya coba cek ya wireless registration loh ini kok registrationnya cuma segini cuma 5 waduh berarti susah ya orang masuk ke sini ya kita cek advanced manual takes power ya oh 51 oke kita coba 57 ya yang ini yang ini kita apply silahkan connect ke 5 GHz ya ini bandnya A, N dan AC ya ini keterlaluan kalau enggak bisa ini ya apa TX powernya saya harus saya naikin lagi jangan ya jalan ya oke ya baik ya bagi Bapak Ibu sekalian silahkan coba connect oh ini langsung naik ya bandwidthnya waduh tolong jangan download YouTube ya buka yang itu aja tadi gak usah streaming ini buat ngetes aja jalan apa enggak oke kita lihat yang connect oh langsung banyak ya kita tepuk tangan dulu pak ya terima kasih langsung 43 ya terima kasih sarannya ya 5,7 tadi 43 ya kita balik lagi ya baik pak yang connect connectnya ke yang 5 GHz ya 5 GHz oke yang dapat ISP2 siapa ISP2 siapa gak ada ISP2 yang dapat ISP1 siapa 1 ya itu ada beberapa tangan artinya apa load balancingnya jalan nah terus ngeceknya dimana coba kita lihat di firewall nah registration oke oh sampai 95 ya wah anda bisa lihat ya jadi bapak ibu sekalian kemarin ada yang nanya satu access point bisa nampung berapa sih nah itu bapak ibu bisa lihat ya ini satu access point bisa sampai 56 orang kan gitu cuman ya jangan buka YouTube semua gitu kan habis semua nanti nah kita bisa lihat connectionnya disini ya oh disini kita gak bisa gak bisa show columns ada yang routing mark gak oh gak ada ya jadi saya gak bisa tampilkan disini ya jadi intinya saat ini load balancing sudah berhasil nah coba anda buka website coba buka detik.com kah atau buka buka website oh buka mikrotik.com gitu terbuka sempurna gak website nya buka linkedin kah oh iya ini filenya di upload langsung ke linkedin gimana bisa lama ya kenapa ya kira-kira apa ya 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 kira-kira kenapa itu applying PCC tadi saya pakai both addresses ya ya gimana bandwidthnya habis waduh enggak dong jangan bilang begitu ya habis nanti kita gak bisa connect pak ya jadi kita main-main dengan PCC ini ya ya kita coba nanti di rumah silahkan pakai ya kita pakai both addresses apa yang terjadi ya kita pakai both ports ya apa yang terjadi nah saat ini status sekarang adalah kita pakai both addresses gitu jadi satu koneksi akan dibedakan dengan koneksi yang lain dalam rangka load balancing itu berdasarkan both addresses ya jadi anda seperti ini ya load balancing seperti ini jadi anda buat misalkan akses ke satu website mikrotik.com ya disini kan ada objek-objeknya tuh 1,2,3,4,5,6,7 ya ada 7 objek di website mikrotik.com nah 7 objek berarti 4 objek yang ESP 1 3 objek di ESP 2 nah pertanyaannya jalan gak bisa gak buka mikrotik.com semuanya muncul komponennya tolong casenya dihapus dulu ya karena bisa jadi oh website-nya ada semua tapi karena dia ngambil dari case ya nah biasanya yang ini yang jadi masalah pak ya both addresses ya kita sih pinginnya kalau kita buka satu website satu lewat sini satu lewat sana ya justru disitu masalahnya pak ya balik kita coba yang lain ya saya coba menggel kita berdasarkan source addresses saja nah oke oh ini input interview masih salah nih sorry 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 maaf ya ini source addresses juga oke bapak ibu sekalian silahkan coba ya oke nah ini baru udah waras ini ya oke silahkan dibuka website mikrotik.com ya nah lebih baik dari sebelumnya ya saya lihat beberapa kepala ngangguk-ngangguk ya mudah-mudahan gak ngantuk ya bisa ya ya gak bisa gak bisa oh masa gak bisa ya ini coba test.glcnetworks.com dapatnya ini ya jadi tergantung jadi kalau kita kita memakai source address ya maka yang dibedakan adalah source addressnya anda ya jadi IP addressnya anda kalau misalkan disini kan saya pakai di HCP ya IP address IP server list oh ada 62 items disini ya kita sort nah berarti yang dapat IP 127 ini misalkan ini lewat ISP 1 IP 128 ISP 2 yang IP 129 ISP 1 lagi ya jadi dibuat berdasarkan IP berdasarkan source IP nya ya jadi bukan kombinasi antara source IP address dan destination IP hanya source IP address saja nah ini hasilnya tadi lebih baik oke baik tadi kita sudah coba main-main ya nah kita coba lihat beberapa isu ya ya jadi yang jadi isu disini ketika load balancing adalah orang itu gak aware bahwa kita itu melakukan NAT ya jadi disini pak justru disini yang jadi masalah pak ya ketika kita melakukan NAT di ether 5 dan ether 6 ya si web server nanti akan melihat koneksi ini datang dari dua IP address yang berbeda ya initial connection itu yang garis full ini ya yang solid nah yang objek-objeknya itu adalah garis putus-putus ya dia nanti akan lihat oh koneksi pertama lewat sini kemudian koneksi kedua mau ngambil objek yang beda tetapi ini kok IP addressnya beda berarti ini adalah illegal session nah ini yang jadi masalah makanya makanya ketika anda setting load balancing kadang oh ini udah benar kok satu lewat sini satu lewat sana iya benar tapi website nya kok yang ini muncul yang ini enggak kan gitu ada foto-fotonya yang hilang kan gitu ya benar ya ada yang pernah setting load balancing begitu ya ya karena tadi pak not ya jadi si server itu akan melihat oh ini ada request dari IP publik yang berbeda ya nah not nya itu yang kadang orang miss ya jadi ini beware of noted connection pertama tadi ya ini akan di consider illegal session yang kedua kalau anda nanti akses website perbankan nah itu masalah ya https kan gitu karena dia request bahwa IP address source IP publik source harus tetap harus dari itu aja ya ya jadi tadi kita udah tes dan ya akan lebih baik jika classifier nya berdasarkan source address nah akan lebih baik jadi jika anda pakai nut sekali ya gak usah pakai nut sama sekali nah ini adalah desain awal dari internet kan desain awal dari internet itu gak ada nut nya pak ya cuman nanti ketika orang makin banyak pakai internet ya kemudian IP address mau habis gitu oh terpaksa pakai nut ya gitu nah mudah-mudahan IPv6 cepat banyak yang pakai gitu ya semua aplikasi yang compatible ya sehingga kita gak perlu nut nut lagi lah bikin pusing kepala itu nut ya foib gak jalan ada yang pakai asterisk kan disini ya kadang kalau ada nut nya tuh gak jalan terus ftps ya yang urusan-urusan dengan security tuh kalau kita pakai nut itu sering sering bikin pusing kepala ya nah akan lebih baik nah akan lebih baik tadi ya jika kita udah pakai public IP semua ya jadi end to end sudah public IP address nah mau gak mau ya salah satu caranya misalkan kita pakai BGP tadi atau pakai IPv6 kemudian kita pakai PD ya prefix delegation gitu jadi kita punya network sendiri iya gak apa-apa gak perlu ada nut lagi oke ada yang mau ditanyakan sudah gitu aja ada lagi yang mau ditanyakan oke terima kasih ya tadi beberapa info ya saya harap Bapak Ibu ini sekarang lebih penasaran ya lebih tahu ya jadi materi yang tadi dibahas itu adalah bagian dari traffic control ya jika Bapak Ibu tertarik ingin belajar lebih lanjut silahkan ke website kita ya dan juga jangan lupa apa disitu ada feedback oh udah habis ya ya oke berarti saya harus turun-turun baik terima kasih banyak selamat sore mudah-mudahan berguna